antara rancuan atau dioksisida tadi. Yang keempat adalah denda akibat dampak perpailitan yang direkaya saat IWW dan kroni-kroninya hilangnya hak pensiun dan hak insentif maskes taspen dan hak bajeter kemahalan lainnya yang mengikat di leger gaji saudara IWW. Yang kelima adalah denda pemenuhan akibat longgarnya atau dilanggarnya hak dan kewenangannya secara spesifik. Secara sebiak, saudara ISH menuntut SKPD Dinas Pendidikan Tambah Roma Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Bupati-Pati untuk memberikan klarifikasi agar kasus ini dapat dituntaskan, diselesaikan siapa otak dalangnya siapa pelakunya dan siapa eksekutornya waktu itu yang memakai nama-nama yang tidak jelas. Sebagaimana yang dimasuk dulu di peraturan yang dimasuk cacat badan dan cacat fisik atau yang mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau permanen, gila, depresi, atau stres yang dimaksud daripada saudari IWW ini sebagaimana diterangkan melalui SKPD apabila suami bersangkutan menderita penyakit badan menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan maka secara etika langkah-langkah itu tidak patut dan melanggar hukum. Karena ini sedang tertutup terkait administrasi dibutuhkan penyelesaian sekitar lain di luar pengadilan berdasarkan surat perjanjian pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang ahli atau wasit dan saya adalah, wasitnya adalah saudara Tini Wiro atau lebih, satu atau lebih arbitriter, searchman, jurusita, pembanding, jurubanding, jurupemisah yang netral dan adil yang disebut arbitriter atau perwasitan di dalam one stop in line services. Jadi arbitrase yang dimaksud perwasitan adalah upaya legal formal suatu prosedur penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang bersangkutan untuk dapat diserahkan penyelesaiannya kepada wasit yang dimaksud satu atau lebih tadi, legal. Pada pasal 130 HIR kemungkinan bahwa pihak-pihak yang berperkara untuk dapat menyelesaikan atau membawa perkara atau perkara-perkara tersebut dalam perdamaian dan nota perdamaian di luar pengadilan pasal 377 HIR jika ada pebumi atau orang yang asli menyuruh memutuskan penyelesaian oleh jurubemisah maka dalam hal ini setujui dan wajib menurut peraturan yang berlaku baik itu PP, RUU, Undang-Undang, KUHP, Fatsal 615 sampai dengan Fatsal 651 RW, HIR sendiri yang segalanya tidak teratur, tidak diatur, tidak segalanya mengatur tentang perwasitan atau administratif bahwa ada upaya perwasitan lain yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu Fatsal 15, Fatsal 108, Fatsal 112, Nomor 1, 1950 sebab menurut Fatsal 615 Ayat 2 RW bahwa tidak semua perselihan dapat diserahkan penyelesaiannya kepada satu wasit saja karena kasusnya bermacam-macam tidak hanya satu halnya tentang hak-hak subjektif, intersubjektif sepenuhnya dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang dapat diserahkan penyelesaiannya kepada beberapa wasit, Pasal 561 atau 6166 RRV dan Hakim Maladministratif atau Hakim Administrasi dalam hal-hal yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya oleh wasit adalah kedudukan anak, perceraian, kedudukan warisan dalam keluarga dan sebagainya sebab hak-hak budgeter sudah diatur di dalam Undang-Undang lainnya bahwa setiap orang yang mengetahui adanya kejadian seperti ini maka ada persangkaan tertentu jika tidak melaporkan atau tidak menyampaikan bahwa setiap orang yang mengetahui kejadian dan mau mengetahui tentang kejadian dapat diangkat menjadi wasit jadi larangan diangkat wasit itu adalah seorang pegen negeri panitera hakim berdasarkan hukum kecuali kalau akte kompromi atau dekompromi tendu pemenang para wasit untuk memutuskan orang yang berperkara berdasarkan kelayaan itu tidak terpenuhi karena tidak tahu perkaranya maka dalam punktum dekompromi tendu upaya banding tidak dimungkinkan karena perhasilan itu selai di situ jadi tidak memungkinkan kasus itu dilakukan banding karena dalam wasit dasarnya adalah MOU akte kompromi waktu itu di inspektorat perjanjian setelah kelas action perselesaian ini harus dilanjutkan jadi guna mengatur tata cara pengajuan perselesaian yang terjadi karena wasit tidak mampu menyelesaikan untuk diselesaikan maka dalam akte kompromi dicatat di dalam batas waktunya untuk sengketa para wasit perbedaan pendapat para wasit ini diakomodir kalau tidak dapat ditentukan lagi maka batas waktu perwasitan itu ditentukan 6 bulan jika dalam 6 bulan itu tidak selesai maka upaya hukum baru diajukan ini somasi ini untuk melahirkan para wasit kami meminta ada wasit yang netral dari dinas pendidikan tampak romo dalam hal ini kami menunjuk Bapak Karyati jika di dalam persangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang menyalahkan belum dapat dijalankan putusannya ini lalu para pelaku membuat anomali kasus alibi untuk mencari akal upaya melarikan diri dari permasalahan yaitu karena terkait kasus pencurian penggelapan menggelapkan barang-barang bergerak tidak bergerak dan surat-surat berharga milik keluarga lalu menjauhkan dari penagihan hutang maka atas permintaan pengadilan boleh memberi perintah supaya barang-barang itu disita jadi kalau perintah pengadilan boleh barang itu disita untuk menjaga kemungkinan atasnya hilangnya hak orang lain tersebut dan memasukkan sitajaminan atau peninjuan pehutang di mana datang ke pengadilan negeri yang datang untuk mengajukan dan membuktikan tuntutannya penyitaan harus dikuatkan hakim atau pejabat PPN di kalangan dinas karena hal ini jelas adanya skenario yang dilakukan atau diseminasi yang dilakukan oleh beberapa pihak di dalam dinas pendidikan kejamatan tambak romo keterangan saya di Winong ada jelas skenario politik yaitu politik Pilkades pencalonan Warsaw ya kepala desa Karangkonang yang Warsaw ini menggunakan jurus Dewa Mabuk atau Mabuk Rahwana mencari sapi Sinta yang Sinta itu lalu diculik disembunyikan di suatu tempat yang intinya para tersangka itu meminta tebusan 600 juta Sri Tomo minta tebusan 600 juta yang dukunnya tutik juga agung direkayasa dilanjutkan dengan mengarahkan DD untuk pada serangkaian kasus pancingan yaitu kriminalisasi dan perkara tersebut ternyata tidak jelas tidak rampung agar banyak upaya 86 di kalangan pejabat dan kepolisian di sekitar posek dan orang-orang tersebut diantaranya adalah Subi, Semi, Tio, Parsen, Dulja, Paryanto dan orang-orangnya Warsok ini yang mabuk jabatan malah masuk jebakan sendiri dalam konflik rumah tangga orang lain yang digendarai untuk menerobos daripada celah hukum mereka adalah mengintimidasi, meneror dan menyerahkan mengerahkan agar saudara DD ini masuk ke permasalahan dan tidak punya peran di jasa kita lihat waktu itu di mana IWW meningkat dari desa posisi IWW masih menjadi sekretaris BPD berdekatan dengan calonan Pilkades dan calonan BPD lagi Sesuanto ngajak Rini dan jadi BPD dan peran di desa didapat lagi oleh Sesuanto dan Sesuanto ini sengaja mengepras peran DD di desa namun karena IWW ini dipandang orang bodoh dan benaral sangat cetek atau cupot maka sampai di mana ukuran saya memilih membiarkan saja dulu sampai di mana titik larinya ternyata ia lari kepada kekasih gelapnya atas nama Bambang Permadi dan Karsono CS ini lari dari Bambang Permadi dikawini Karsono atau Warkudoro atau Karson ini terkecoh cinta lokasih saya sampaikan ini Kokrosono hanya bilang bisa melihat saja wegah perang dan menggunung budak juga mbat-mbatan lalu saudara IWW lari lagi ke orang lain kita melihat jelas bahwa saudara IWW ini minggat sudah disetut belaskan ya dipersiapkan dari mafia di Winong dan Bucakwangi dan lain sebagainya yang pernah ada hubungan dengan IWW diantaranya adalah Warsito, Bambang Permadi Suwarno, Jatmiko, Sodik, Kusno, Gapung Tahan, Sunarti, dan Hadi di mana kasus-kasus tersebut bisa menjadikan saksi berkembangnya Keraman dan Sara Keraman itu kasus perampokan perampasan penculikan dan persekusi aksi membawa kabur anak dan istri seorang lain di Jalan Mojolawarang Gabus dan malah ini bisa dikategorikan kategorikan pembegalan namun secara diseminasi perkembangan kasus saksi atau korban bisa menjadi tersangka maka jelas pernyataan ini jelas-jelas mengandung unsur politis di mana apa yang kami sampaikan ini jelas sedari IWW bisa dijadikan tersangka di dalam kasus ini maka pembuktiannya, keapsaan gugatannya, dan lain sebagainya kita melihat di perilaku kesehariannya dalam perbuatan terulang-ulang yang dilakukan oleh tersangka selama ini tersangka IWW tidak pernah timbal balik atau bertanggung jawab pada tergugat buktinya bahwa rekayasa kasus pergi atau minggatnya dari rumah 2011 itu dengan cara persekusi persekusi sudah minggat masih menggugat atau meminta hak-haknya dengan cara modus di pengadilan murni rekayasa penggugat dengan pihak orang tertentu yang masuk atasannya kepala sekolah dengan modus tipu daya, tipu muslihat, dan kejahatan hal ini sudah kami adukan ke Polres Pati di Satreskrim karena Polsek Winong tidak mengatasi apalagi Polsek Gabus dan Tamba Aromo menutup-nutupi demi kepentingan pekerjaan umum maka belum adanya upaya penyelesaian diseminasi dan penutupan perkara kasus tersebut kami juga tidak ingin melakukan pencabutan perkara karena kasus ini baru digelar digelar saja belum perkara ini dikepulisan pengaduan kami kepada Bapak Aris Luskiawan dan Bapak Jokos Warnohas Bapak Asan Kote di Polres Pati yang sudah meneliti perbuatan-perbuatan dan unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh IWI dan kroni-kroninya dan kasus ini murni adalah kasus culik dan menyembunyikan istri dan anak seorang lain bukan perkara keluarga biasa tidak adanya kejelasan perkara di dalam keluarga ini juga membuat kami menganggap ini jelas-jelas sudah benar jika saya menyampaikan dan kembali menyampaikan karena apa yang kami sampaikan ini sendiri adalah membuat perkara rekaisean baru bahwa Ibu IWI ini ulah Ibu IWI sendiri ini karena tidak mau berbagi dan memerihak kepada suaminya karena ada pandangan-pandangan membandingkan kepada yang lain atas kebiasaan penggugak sebagaimana pernyataan Puan Respati melalui kanit-kanitnya bahwa ada benarnya dan ada salahnya bahwa benarnya saya sudah membujuk untuk membawa pulang tetapi ditolak itu saya tidak mau itu benar tapi karena dalam pengaruh orang lain oleh kekuasaan atau kekuatan lain maka settingan atau arahan itu bisa dijadikan perkara atau tidak maka saya sudah menolak gugat cerai berkali-kali namun tetap berjalan tidak jelas mengada-ada bukan karena tidak mencintai menurut keterangan Bapak Bupati Aryan telah itu dianggap masalah biasa masalah keluarga diberi kewenangan untuk menyelesaikannya sendiri karena ini kasus keluarga atas kekuasaan Bapak maka seseorang yang memaksa idri orang lain untuk pulang itu juga salah karena konfirmasi 21 Juni 2016 di Kecamatan Winong pada saat buka puasa saksi terbuka para musplika dan Bapak Bupati waktu itu murni mengetahui duduk perkara keluarga dan kewenangannya adalah di luar kewenangan Bapak Bupati suatu menjabat BPNS atau atasannya saya menolak memberi keterangan maksudnya adalah biar kasus ini berjalan sendiri atau berbicara sendiri seolah-olah berjalan bersama waktu yang mengandung konspirasi besar di dunia maklar yaitu seseorang yang mengurung, menyekap, dan menyembuhkan istri orang yang ini termasuk penahanan atau tidak dan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi apabila dilakukan oleh instansi pemerintah yang berundang misalkan dinas pendidikan dengan cara seperti ini apakah ini melanggar undang-undang atau tidak tapi kalau yang melakukan itu orang tak tidak pegawai negeri maka hal itu dianggap pelanggaran maka apakah ini dengan sengaja merampas keberdekaan orang lain dan melanggar hukum itu disahkan terus yang kedua lah pidana terhadap Bambang Bermati selama-lamanya 9 tahun orang yang melarikan wanita, istri seorang, anak seorang lain dengan tipu muslihat, tipu daya seolah-olah menolong atau seakan-akan suaminya adalah pembunuh atau kekerasan ini termasuk adalah penyekapan penculian, perampasan atas hak orang lain atau dengan ancaman kekerasan, pemerasan karena ucapan Bambang waktu itu dikebuki preman, nyata dengan maksud untuk memiliki wanita itu namun kenyataannya belakangannya tidak dikawit berarti dia mempermainkan dan human trafficking menjual istri seorang lain untuk keuntungannya sendiri jadi Saudara Bambang Bermati ini terjadat dua perkara hukum yaitu mencuri membawa kabur istri seorang kedua adalah human trafficking menjual istri seorang untuk melayani laki-laki lain karena ada unsur-unsur kriminal yang terencana tipu muslihat dengan maksud untuk menterlantarkan suaminya dengan sengaja atau dengan melawan hukum penahan atau meneruskan penahanan ini disembunyikan di beberapa tempat di Tandak Rumuh untuk yang selanjutnya sebagian pasal 7B Presiden ini ya, ketika terbukti orang negara ini terbukti melakukan korupsi melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatkan kepada negara korupsi, swab, tindak bidana berat atau perbuatan terjelah maka bisa terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai PNS atau dipecat Pledoit tambahan yang berkancuran dan tuntutan itu adalah kami meminta denda akibat berjalannya proses gugat yaitu satu alasannya kabur dua adalah denda atas putusnya gugat cerai yang ketiga adalah menuntut pemenuhan pencairan tunjangan suami semenjak TMT 9 tahun 10 bulan yang ditambah masa kerja 6 tahun atau 13 tahun ditambah sepertiga dari gaji pokok jika perceraan dijatuhkan secara faide empat ada denda perkara untuk rehabilitasi nama baik atas nama soliwati sebesar 2.800.000.000 denda pengembalian dana biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan, pendampingan, dan memasukkan PNS denda akibat hilangnya taspen hilangnya asgas bila cerai diputuskan Hakim Pasal 19.3 Undang-Undang 11.1969 permintaan HASO atas anak lida dan waris denda perkara dan biaya perkara yang dijalankan selama proses sidang sampai dengan putusan denda membayar tunjangan keluarga, kemahalan, dan lain-lainnya insentif tunjangan gaji dan semuanya di atas seorang yang perceraan yang terjadi atas gendak PNS pria atau wanita maka ia wajib menyerahkan perbagian gajinya untuk menghidupi bekas suaminya dan anak-anaknya sedangkan besaran nilai bekas suaminya itu tadi dilihat dari pengaturan lebih lanjut dan itu dianggap sebelum pensiun atau pensiun duda atau pensiun jahat diberikan tunjangan keluarga bantuan umum lainnya menurut ketentuan yang terlaku bagi pegawai satupun orang dalam hal ini tidak ada yang menanggapi dari laporan saya karena saya dianggap orang gila dan ini inisiatif saya dari kebingungan saya akhirnya kami memutuskan untuk membacakan daripada aduan kami ini melalui itu setidaknya ini adalah inisiatif kami dari kebingungan kami yang akhirnya kami memutuskan untuk memberikan kuasa khusus kepada Saudara Tini Suti Ono untuk melakukan konferensi pers keterangan juga pendampingan dan upaya penyelesaian di dalam free funding mediasi pendampingan maupun tentang kasus yang menimpa saya akibat perbuatan Saudara Indah Wayudewati dan Bambang Permati akibat dari persekusian dilakukan oleh Bambang Permati akibat rekayasa yang dilakukan oleh istrinya sendiri dan kroni-kroninya di Dinas Pendidikan Tamba Romo kami minta kasus ini segera diselesaikan mudah-mudahan kepolisian dapat mengambil atau menarik benang merah dari permasalahan ini dan tidak serta-merta melempar kasus ini di bantal atau di meja dan menjadi nina bubuk kami melihat mekanisme kepolisian akan segera membaik dan supremasi hukum di Indonesia akan ditedakkan jika hal ini tidak bisa maka hukum sudah lemah dan tidak bisa diandalkan terima kasih atas kerjasamanya ini adalah sebagai keterangan untuk menguatkan pandangan kami terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan portfolio dan perbuatan-perbuatan IWW yang sangat merugikan daripada Saudara Solekulati selama ini kami meminta kepolisian serius untuk mengungkap kasus ini dan tidak serta-merta ini menjadi tanggung jawab saya sendiri tapi menjadi tanggung jawab negara secara probuno dan probia kami sampaikan kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa selain menyampaikan seluruh keluhan dan permasalahan kami kepada kepolisian agar kepolisian sebagai teradu atau sebagai atasan daripada pembangun mati dan sebagai penegak hukum dapat menegakkan hukum dan menelusuri kasus ini sampai ke akar-akarnya siapapun yang terlibat terlibat di dalam rekayasa mendalangi dan mengutai kasus ini dapat ditanggap di proses hukum dan atas kerjasamanya kepada semua pihak kami sampaikan terima kasih saya Solekulati S.A.G.S.P.D. adalah korban persekusi yang dilakukan oleh Oknum anggota Polres Pati polisi yang tinggal di Tambak Romo dan tugas di Sukolila waktu itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih